Seiring telah dibukanya kembali pelaksanaan ibadah umroh dan haji, mulai banyak jamaah asal Indonesia yang terbang ke Tanah Suci Mekah, termasuk juga asal Kabupaten Mempawah. Saat melepas keberangkatan jamaah umroh pada Rabu pagi, Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, merasa sangat bersyukur masyarakat sangat antusias untuk melaksanakan umroh. Muhammad Pagi juga meminta agar para jamaah yang berangkat umroh untuk selalu menjaga kesehatan, ikuti arahan dari pembimbing agar ibadah umroh berjalan lancar dan menjadi umroh yang mabrur. Saya berharap dan saya berpesan kepada seluruh jamaah. Pertama, jaga kesehatan. Yang kedua, jaga kepompakan. Yang ketiga, betul-betul komitmen untuk semata-mata ibadah. Dan ikuti dan taati ketunjuk pembimbing maupun ketua atau koordinator lembaga. Sehingga apabila itu dilakukan, insya Allah akan mencapai umroh yang mabrur. Pemilik salah satu perusahaan travel, Feli Sri Astuti, mengatakan antusias masyarakat untuk melaksanakan umroh cukup tinggi. Bahkan di travelnya, keberangkatan jamaah umroh sudah terjadwal hingga tahun 2023. Ini keberangkatan yang ketiga setelah COVID. Setelah COVID ya, keberangkatan yang gelombang ketiga ya itu? Iya. Berarti ini jamaahnya berapa orang yang berangkat tadi? Alhamdulillah ini hari ini 30 jamaah yang kita berangkatkan dan salah satu jamaahnya jamaah yang kemarin waktu kita pengresinian kantor baru ada mendapatkan satu dofres umroh gratis dari Feli Muzek Kempawa. Oh itu. Untuk periode keempat atau ada gimana? Ada jadwal gak? Alhamdulillah untuk keempat kelima sampai di 2023 kita udah ada jamaah. Udah ada jamaah ya. Dari Kabupaten Mempawah, Zenpon TV memberi tekan.